Halo bosku masih bersama TRT Project Surabaya menanggapi request teman-teman yang minta dibuatkan jalur kabel untuk motor Supra Karisma, Revo Revo Absolut, Revo Lama Supra Lama sama ya dengan ini ini Karisma Supra 125 yang tipe-tipe Honda BB yang mau pasang lampu LED bagaimana cara merubah jalurnya untuk diikutkan ke DC kalau lampu LED itu kan wajib pakai DC ya supaya gak jebel di lampunya soalnya kalau LED itu kebanyakan pakai lampu DC nanti berikut akan saya kasih tutorial cara penyambungan kabel dan pemasangan lampu itu sudah terpasang untuk lampu yang saya pakai lampunya saya pakai RTD yang seperti ini yang bungkusnya seperti ini ya untuk lampunya yang seperti itu yang 6 sisi yang ada kipasnya bosku jadi ini ada kipasnya di bagian belakang kenapa saya pakai lampu ini soalnya kalau lampu LED itu wajib ada pendinginnya kalau gak ada pendinginnya takutnya si reflektor atau kaca lampu ini kan dari dari plastik itu kaca lampu kalau gak dikasih pendingin seperti ini takutnya lele nanti kalau selama ini lampu yang saya pasang yang terbukti awet ya ini bisa dilihat nanti itu kalau nyala kipas si kipas itu nyala muter bentar saya nyalain motornya itu kalau kelihatan itu muter ya ini saya matikan motornya nanti akan mati ini saya matikan skatornya itu nah itu mati ini saya nyalakan lagi dia muter lagi jadi untuk pendingin pengaman reflektor supaya gak kebakar untuk nyala seperti ini kebetulan ini kondisi siang ya agak kurang kelihatan jelas kalau malam ya terang lampu yang ini RTD 6 cc oh iya untuk lampu RTD yang bungkusnya yang bungkusnya seperti itu ada dua tipe ada yang tiga sisi dan enam sisi kalau yang saya pasang yang sering saya pakai ini yang enam sisi jadi lidinya ada enam tiga di atas dan tiga di bawah nah itu gak kelihatan kalau yang tiga sisi itu kurang terang oke jadi saya jelaskan dulu kenapa saya pakai saya merekomendasikan yang ada kipasnya ini soalnya kalau ada kipasnya itu enak jadi nanti kayak ini kan refektor bawaan ori masih kincelong gini itu gak takut kebakar kebetulan semua motor-motor yang saya pasang kebanyakan pakai RTD semua sama pirana ini juga maaf ini aginya tekor udah dua minggu kayak ini juga sama RTD cuma itu casingnya saya lepas jadi kalau pakai lampu RTD itu enaknya itu tadi di refektor awet terus gak gak leleh terus selama saya memakai lampu LED saya pakai RTD ini bukannya sponsor atau endorse ya saya cuma kasih rekomendasi lampu yang awet saya pakai RTD ini udah bertahun-tahun dan terbukti awet memang kalau lampu LED LED yang harga lima puluhan ribu itu rawan rusak biasanya kalau yang rekomendasi yang paling apa adalah lampu ini jangan lupa kalau setiap penginstalasi yang kabel wajib isolasi dan selang bakar ini wajib ya biar gak rawan oke lanjut ke penginstalasi yang kabel jadi yang dicamper itu sebenarnya gampang teman-teman dari saklar yang ini dari saklar sebelah kanan ini yang on-off ini ini kan kalau bawaan motor supra arusnya diambil dari kiprok dari sorry kebetulan di pinggir jalan berisik suara orang-orang lewat dari saklar disini kan arusnya ngambilnya dari kiprok kiprok dari mesin itu terus dari sini kan ini diputus pakai saklar on-off terus dipindah ke bagian kiri ke kiri yang lampu jauh dekat ini untuk penyambungan kabel seperti ini jadi ini untuk arus masuknya ke saklar kan itu kabel kuning ini ada dua buah yang satu untuk lampu kotak depan dan belakang belakang untuk lampu setopan keluarnya warna coklat ini layang di putus yang ini kuning ke saklar kanan kalau ke saklar kanan kabelnya biru seri putih ini yang saya putus yang ini nah kabel kuning satunya dari sini dari solasian ini ya semua tipe supra sama supra karisma supra 125 seperti ini semua revoke juga seperti ini jadi kabel kuning saya putus satu saya ambil yang dua kabel ini yang kuningnya saya putus lah arusnya kalau kuning ini kan itu lepas kalau kuning ini kan artinya bawaan dari kiprok sumber arusnya jadi ini saya putus ini saya sambung saya kasih kabel saya jumper saya jumper saya ambilkan arus DC dari ini flasher 12 volt nya otomatis rating ini sebenarnya kalau mau ambil kabel dari lain juga bisa contoh kabel sensor netral ini juga ada kabel dari kontak terus kayak sensor speedo apa bensin itu juga ada kabel dari kontak intinya ambil 12 volt dari kontak kabelnya warna hitam kalau di Honda jadi cuma itu saja yang dirubah bagian tombol-tombol sini gak ada yang dirubah tetap pakai bawaan bawaan pabrik kabel bawaan dari pabrik gak dirubah sama sekali khusus yang bagian sini jadi yang diambil cuma nah ini dari sumber tegangan saja ya oke dari sini paham ya supaya kalau dipasang di motor itu si lampu mendapatkan tegangan murni 12 volt kalau dari kabel yang kuning ini ini masih ada tegangan AC-nya ya AC-nya ini tegangannya memang kalau langsung dipakai dimasukkan ke lampu DC yang ini pasti satu hari dua hari lampu ini kebakar yang memang nyala kalau dilangsung tapi satu hari dua hari pasti lampunya yang kebakar oke dari sini paham ya salah cara penginstalasian kabelnya simple kok ini jadi kabel si kuning ini dipotong dimasukkan ke sini nah sumber tegangannya diambil dari 12 volt saya ambil dari soket flesher biar simple jangan lupa untuk tiap penyambungan dikasih solasi atau selang bakar seperti ini biar tidak konslet oke sekian tutorial dari saya buat yang menyukai video ini jangan lupa like komen dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial sekutar otomotif terima kasih selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton